Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Baper Sekarang tetap mengulik fakta-fakta terkecil yang mungkin luput dari ulasan beberapa konten kreator-konten kreator yang lain dalam ruang obrolan Sniper Baper Saya memang tidak menyuguhkan beberapa video-video karena beberapa teman-teman mungkin sudah yang sobat ngarit ini sudah banyak menonton video-videonya mereka mungkin saya hanya menerjemahkannya menurut pemikiran orang Baper Saya ingat salah satu komentar dari teman saya Dia berkomentar Bang, Mas Yun dan Bunda Fawzana sungguh luar biasa Orang agak sangat segan kok memanggil dia dengan namanya langsung Kepada Mas Yun tetap menggunakan istilah emas di depannya Kemudian kepada Bunda Fawzana dia menggunakan istilah bunda di depannya Dan juga kenapa sih mereka kok mau disebut bunda dan emas Itu yang kemudian mungkin saya sedikit terangkan dengan cara sudut pandang Orang Baper Orang Baper Memang permintaan dirinya sendiri Walaupun isianya masih muda Kemudian mungkin belum berkeluarga Bukan mungkin memang belum berkeluarga Tapi dia menyampaikan kepada fan-nya sebagai anak-anakku Jadi entah fan-nya itu lebih tua daripadanya Tapi Bunda Fawzana itu mengatakan anak-anakku kepada fan-nya Kepada mungkin sahabat-sahabatnya Mas Yun juga sama Mas Yun itu mengucapkan kepada fan-fannya itu sebagai anak-anakku Mengikuti bunda gitu Anak-anakku sekalian Nah Pertama Apakah Saat bunda dan mas Yun menyatakan sebagai anak-anakku kepada kita Itu adalah sebuah Apakah sebuah cibiran bagi kita Karena kita mungkin sudah lebih dewasa Lebih tua daripada dia Kok masih disebut dengan anak-anakku Jangan langsung berpikir pesimis kayak gitu Kenapa kok Bunda dan mas Yun menyatakan anak-anakku kepada para fan-nya Karena dia juga gak tahu Siapa yang muncul dalam malaman obrolannya Apakah dia lebih tua dirinya Ataupun lebih muda dirinya Sehingga kemudian dia ambil rata Ya sudah anak-anakku semua Gitu Kita ambil positif saja Jadi dia tidak bermaksud Apa ya Maksud untuk menganggap kita seperti anak-anak Enggak Tapi dia anggap Rata semuanya Karena dia gak tahu usia kita berapa gitu Yang hadir dalam obrolannya itu Kemudian Kenapa bunda dan mas Yun itu Bernama bunda Kemudian bernama mas Seperti yang telah saya katakan di awal Karena memang permintaan dia Dan kita sudah biasa menyebutnya seperti itu Dan memang bos ya Indonesia Itu punya adat yang sangat luar biasa Akan menganggap orang Walaupun gak kenal sebagai saudara Itu adalah bangsa Indonesia Kita ketemu dengan orang yang gak kenal Kita biasa menyebutkan kepada orang yang lebih tinggi Mungkin mas Pak Bung Kepada seorang perempuan Mungkin bu Mak Tante Kepada orang yang sebaya Ataupun bahkan dia Yang sebaya Mungkin Mas D Mbak Kak Kepada yang lebih muda D Mbak amanya Dan sebagainya Itu sudah biasa ya Untuk kita Untuk warga Indonesia kita Bahkan kadang-kadang Saya sering kata Saya pernah cerita Saking kita Lumrahnya Menyapa orang yang bahkan Tidak kita kenal Gitu Ini menjadi tontonan yang sangat aneh Di negara-negara lain Terutama di Korea katanya Ada salah satu Konten kreator di Korea Yang sempat hidup di Indonesia Kemudian ditanya Perbedaan antara Korea dan Indonesia Apa? Yaitu kalau di Indonesia itu Yang gak kenal Ketemu tapi ketemu di jalan Ketemu di lift Ketemu di dalam mobil Maka akan saling sapa Walaupun gak kenal pertama kali Sedangkan di Korea katanya Kita menyapa orang yang gak kenal Dianggap aneh Contohnya ya Kita masuk dalam mobil Duduk dengan orang itu gak kenal Kadang-kadang kita Pak dari mana pak Mau kemana pak Mbak mau kemana Mbak Dek mau kemana Dek Kita beli jajan juga Dek Ini Dek Tolong ambilkan Dek Mbak Tolong Mbak Itu adalah Adat kita Yang sudah selayaknya Tetap kita jaga Karena itu sangat-sangat baik Sangat baik Kita ketemu dengan di jalan Gak kenal Pak Mbak Dek Mas Bahkan Dalam ombrolan saya Teman-teman juga kan Sering menyatakan Mas Pak Om Mas Ali Bang Bang Ali Om Ali Karena itu sudah lumrah Loh Yang benar Saya Om Pak Mas Atau Kak Atau Dek Atau Apa sih Ya tergantung orang yang Menyebutnya Itu adalah Apa istilahnya ya Penghargaan Kepada Orang yang kita Ajak diskusi Atau ajak Nobrol Karena itu budaya kita Yang sangat-sangat Luar biasa Yang berbeda Daripada mungkin Budaya-budaya Negara-negara Yang lain Negara-negara Dan ini tetap Harus dijaga Tetap dijaga Gitu Biar biasa Dari ini Ya mungkin Tidak terlalu panjang ya Ini saja Tapi saya harap Ini tetap dijaga Sama halnya dengan Kita menggunakan Istilah Mas Yun Walaupun dia Lebih muda daripada saya Saya menggunakan istilah Bunda Fawzana Walaupun Bunda itu Lebih muda daripada saya Karena itu adalah Penghargaan kepada mereka Berdua Gitu Begitupun kepada Orang-orang yang lain Tidak langsung menyebut nama Enggak Tapi mesti diembeli Dengan kata-kata Di depannya Walaupun bukan Sesaudara daging Tapi sesaudara Dalam ranah Satu bangsa kita Bangsa Indonesia Gitu Luar biasa Jaga ini Jaga ini Jaga ini Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi sebelumnya ya Basti ya Kalau umpamanya ada kekeliruan Andri saya Mohon maaf Semua maafnya Saya tidak punya niatan Untuk menggurui kalian Enggak Saya tidak punya niatan Untuk Mengajari kalian Enggak Saya sama-sama Masih belajar Bos Dan sekarang Karena Sedang baper Makanya obrolan saya Kadang-kadang Ya ngalur Ngedul lah Sesuai dengan Arah Otak Ada di lamang komentar Salam Persahabatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati